Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Arif Maulida dan yang saya cintai siswa-siswa Madrasah Sanawi Taswikutulab Salafiyah khususnya kelas 8 langsung saja untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis yang mana hadis kelas 8 hadisnya itu Abi Jamroh pertemuan kemarin-kemarin sudah membahas tentang hadis yang pertama namun baru sebagian yang mana hadis pertama itu intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini kemarin telah disinggung awal mula wahyu kanjeng Nabi itu mendapati ar-ru'iya as-sholihah mimpi yang baik mimpi yang indah setelah itu beliau kholak beliau menyendiri di Gua Khirok selama beberapa hari beliau disana beribadah sehingga akhirnya sehingga akhirnya didatangi oleh Malaikat Jibril Malaikat Jibril mendatangi kepada kanjeng Nabi Malaikat Jibril mengatakan ikro' baca' baca' wahai Nabi Muhammad kanjeng Nabi jawabnya ma'ana bi'kori'in saya tidak bisa membaca sampai diulang tiga kali akhirnya Malaikat Jibril mengatakan ikro' bismi rabbi kalladi kholak awal surat al-alak ayat 1-5 itu akhirnya kanjeng Nabi hafal dan itu adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika mendapatkan wahyu yang pertama kanjeng Nabi Nabi akhirnya pulang pulang ke dalamnya Khotijah pulang ke dalamnya Khotijah beliau minta untuk diselimuti zamiluni zamiluni diselimuti karena habis bertemu dengan Malaikat Jibril yang gambarannya sangat dasar sehingga kanjeng Nabi merasa khosyah merasa takut merasa gemetar karena berencuk dengan Malaikat lalu fakola fakola mongkong ngendiko sopo kanjeng Nabi ini kalau di kitab saya di halaman 15 masih di hadis yang pertama fakola mongkong ngendiko sopo kanjeng Nabi li khodijata marang sayidah khodijah wa akhbaro lan ngabari sopo kanjeng Nabi lan nyeritani sopo kanjeng Nabi ha ing khodijah al khobaro ing khabar ing cerita ditekani Malaikat Jibril ana ing guo khiro ya di cerita anu ning goni khodijah detail mulai bagaimana proses bertemunya bagaimana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu di perintah untuk membaca lalu kanjeng Nabi menjawab ma'a nabi koreen semuanya dijelaskan diceritakan kepada sayidah khodijah kanjeng Nabi mengatakan lakod khositu ala nafsi lakod khositu yakti temen-temen khawatir sopo ingsun yakti temen-temen khawatir sopo ingsun ala nafsi ingatase awa dewi ingsun fakolat mongkong ngendika mongkong matur lahu mareng kanjeng Nabi khodijah tu sopo khodijah kala ambun ngoton kanjeng Nabi kala ojongono wallahi demi Allah wallahi demi Allah mayuk zi ora bakal nyusah no ora bakal nyusah no ka ing panjeningan Allahu sopo Allah abadan ing dalam selawase abadan ing dalam selawase in nak saat temene panjeningan latas silu iku yak pini nyambung sopo panjeningan ar-rahima ing rahim silatu rahim ar-rahima ing sana keluarga nyambung tali silatu rahim watah milu lan nyonggo panjeningan watah milu lan nyonggo panjeningan alkallah ing apes wong wong seng apes jeningan bantu watah sibu lan aweh panjeningan watah sibu lan aweh panjeningan al makduma yang wong seng orang duwe wong seng fakir wong seng orang duwe makdum orang keduman wong seng makdum watah kori lan mul yan panjeningan lan mul yan panjeningan ad doiva ing tamu ad doiva ing tamu watu inu lan nulungi panjeningan lan nulungi panjeningan ala nawa ibil haqq ing atase perkara perkara hak seng anyar perkara perkara yang hak kanjeng nabi selalu menolong ringan tangan itu kanjeng nabi mau membantu mudah membantu orang lain setelah kanjeng nabi rawo dari kuah hira menceritakan gelisahnya kanjeng nabi karena ketakutannya kanjeng nabi karena bertemu dengan malekat jibril mendapatkan wahyu yang pertama akhirnya beliau matur atau bilang kepada khotijah aku khawatir aku wedi karo awakku dewi kone ono musibah na ono apa apa kepi akhirnya akhirnya sayidah khotijah ngerem ngerem berkata kepada kanjeng nabi ampun hoton kanjeng nabi demi Allah jendengan ikuti yang saya Allah mboten bakal nyengsara ke jendengan Allah mboten bakal nyusah ke panjendengan jendengan ikuti yang engkang hobi silaturahim seneng nyambung sana keluarga jendengan tiang engkang remen manggung bebane wong-wong sing mboten mampu jendengan tiang engkang seneng awah marang wong-wong sing fakir marang wong-wong sing mboten gadah jendengan yeh tiang wong-sing selalu menghormati tamu selalu menolong perkara-perkara hak saestu mboten nopo-nopo kanjeng nabi mboten nopo-nopo justru niku kabar bahagia jendengan dirawui malaika diparingi wahyu berarti jendengan niku wong-pilihan jendengan panci laras rasul karena rasul itu adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat ini justru tanda-tanda kerasulan jendengan inilah tugasnya seorang istri untuk menyemangati bagaimana ketika suami sedang keluh kesah ketika sedang tidak enak ini tugasnya seorang istri begitu pula sebaliknya ketika kok istri sedih ya tugasnya suami untuk membahagiakannya pantolakot 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 mongko budalan mongko lungo dihi kelawan kanjing nabi khotijatuh sopo khotijah hatta atat sehingga nekani sopo khotijah sowan sopo khotijah dihi kelawan kanjing nabi warokota bena naufali beni asadi beni abdul uzzah ing warokoh bin naufal bin asad bin abdul uzzah ibn ammi khotijatah kan jadi anak lanange pamane sayidah khotijah wakan alan ono sopo warokoh imro'an iku wong tanas sorok beragama nasroni sopo wong fil jahiliyati yang dalam zaman jahiliyat wakana lan ono sopo warokoh yaktubu iku nulis sopo warokoh alkitab baing kitab al ibroniya kang bongso ibroni fayak tubuh mongko nulis sopo warokoh minal injili sangking kitab injil bil ibroni yati kelawan bahasa ibroni ma ing perkara sya'a kang nger sakno allahu sopo allah ayaktubah ing yenta nulis sopo warokoh wakan alan ono sopo warokoh sya'khan iku wong tua kabiron kang banget tuwane koda amiyah kang teman-teman wutah sopo warokoh setelah sayidah khotijah diceritani kanjing nabi bagaimana proses turunnya wahyu akhirnya sayidah khotijah mengajak kanjing nabi untuk soan kepada warokoh bin nafal yang mana warokoh itu adalah anak pamannya khotijah sepupunya khotijah warokoh di zaman jahiliah beliau ini beragama nasroni tapi nasroni yang masih murni beliau menulis kitab injil dengan bahasa ibroni kia'ine kia'ine wong nasroni dan warokoh sudah sangat bahkan buta matanya itu buta tidak bisa melihat fakolat mongkoh matur lahu mareng warokoh khotijah tu sopo khotijah ia bena ammi anak lanange paman engsun isma ngrungok nosiro mini beni akhika sangking anak lanange dulur lanang siro sangking anak lanange dulur lanang siro fakolat mongkoh ngucap lahu mareng kanjeng nabi warokotu sopo warokoh ya bena akhi i anak lanange dulur lanang engsun mada ing opoh taro ningali siro sing do tingali ning gu kira iku opoh fa akhbaro mongkoh nyeritani mongkoh ngabari hu ing warokoh rasulullah sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam khobar roma ing ceritani perkoro ro akang ningali sapa kanjing nabi fa fa kola mongkoh ngendiko lahu mareng kanjeng nabi warokotu sopo warokoh hedannamusu alladhi nazzalallahu ala musa hedha utawi iki malaikat annamusu iku malaikat jibril alladhi yo annamus nazzalakang nurunno allahu sapa allah ala musa ingatase nabi musa setelah warokoh diceritani oleh khotijah bagaimana kanjing nabi mendapatkan wahyu akhirnya khotijah matur kepada warokoh ya bena ammi eh anak pamanku wahai sepupuku dengarkan cerita langsung dari anak saudara kamu yaitu kanjing nabi muhammad lalu warokoh mengatakan wahai keponakanku anaknya saudaraku apa yang kamu lihat di kuah khirok lalu rasulullah menceritakan tentang khabar tentang cerita apa yang terjadi di kuah khirok bagaimana malaikat jibril menyampaikan wahyu diperintah untuk membaca ikrak lalu kanjing nabi menjawab ma'an nabi kori'in sampai tiga kali akhirnya warokoh langsung paham ini langsung paham warokoh mengatakan hadan namus malaikat ini itu adalah malaikat jibril yang sama turun kepada nabi musa itu untuk menyampaikan wahyu ya laitani demikian karena terbatasnya waktu bisa disambung lain kali silahkan Pak matur suami untuk anak-anak kelas 8 mungkin ada yang mau ditanyakan dikatakan Terima kasih.